Selanjutnya, saudara, para pencinta buku di Kabupaten Summenap, Jawa Timur punya cara untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa lewat kegiatan bertajuk Ngabuburit. Mereka mengajak anak-anak pengunjung taman kota untuk bermain sambil membaca buku. Para pencinta buku ini mengajak anak-anak pengunjung taman untuk membaca buku dan bermain ular taga raksasa sambil menunggu waktu buka puasa. Kegiatan ini banyak diminati para anak-anak yang sedang menghabiskan waktu sore hari bersama dengan orang tuanya. Koordinator pecinta buku dan dongeng mengatakan pihaknya memanfaatkan kelonggaran pasca pandemi untuk kembali menggalakan kegiatan edukasi dan berdongeng di tempat terbuka sambil mengajak anak-anak pengunjung taman menunggu waktu buka puasa. Bukan beberapa alternatif kegiatan di sore hari untuk sambil lalu menunggu buka puasa. Salah satunya adalah kita membawa buku-buku bacaan anak, ada ya dongeng, ada insiklopedia untuk anak, terus kemudian ada juga buku-buku yang berisi cerita rakyat yang harapan bahwa anak-anak itu semakin lebih mencintai buku. Mereka sambil lalu menunggu ada maurit, sambil lalu menunggu buka puasa, mereka membaca buku. Tidak hanya buku bacaan untuk anak-anak, tetapi ada juga mobil keliling perpustakaan daerah Kabupaten Semenep yang menyediakan buku-buku bacaan KAP. Kegiatan ini diharapkan bisa bermanfaat sambil menunggu waktu berbuka puasa. Nur Kalis, Kompas TV Semenep, Jawa Timur